Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG wilayah 4 Makassar memberikan edukasi kebencanaan sejumlah mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar dalam kuliah umum tentang Indonesia Tsunami Early Warning System atau INATIUS pada Rabu 15 Maret. Edukasi ini diberikan mengingat Universitas Hasanuddin merupakan salah satu kampus yang memiliki visi-misi untuk kemanusiaan di bidang kebencanaan, mulai prabencana sampai pasca bencana. Selain memberikan literasi kebencanaan, BMKG juga memberikan hibah aplikasi EMHUS atau Multi Hazard Early Warning System, yang merupakan aplikasi yang memberikan informasi terkait meteorologi, klimatologi, geofisika, yakni gempa bumi dan tsunami secara real time. Dan ini adalah untuk memudahkan BMKG juga, sama, itu tadi yang disampaikan Pak Wakil Rektor tadi, literasi kan, bagaimana caranya informasi itu bisa segera didapatkan, dan ini bisa di-store dimana saja Pak, dimana saja bisa di-store. Yang penting Bapak punya internet, PC, ada monitor, dan ada operator Pak, yang bisa kira-kira kalau ada informasi itu bisa segera disampaikan gitu ya, didisiminasikan untuk keselamatan masyarakat gitu. Jadi intinya itu Multi Hazard Early Warning System, 3 in 1, disitu ada untuk meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Geofisika itu gempa bumi dan tsunami, jadi itu real time, apa yang ada di pusat kendali Indonesia, tsunami, electronic system, itu langsung masuk ke sini Pak. Kalau ada bencana misalnya gempa, dan kami juga punya aplikasi yang juga gratis di Playstore bisa di-download, itu Info BMKG. Sementara itu Wakil Rektor Bidang Inovasi, Kemitraan Bisnis dan Wirausaha Prof. Dr. Eng Adi Maulana, menyambut baik kerjasama yang dilakukan oleh BMKG, lantaran bisa membentuk mekanisme penanganan bencana dengan melibatkan seluruh stakeholder dan media untuk menyebarkan informasi yang valid kepada masyarakat. Itu saja kami menyambut sangat-sangat baik kerjasama antara BMKG dan UNHAS, terutama dengan pusat studi kebencanaan. Intinya adalah kita ingin membentuk sebuah mekanisme penanganan bencana di mana kita ingin mengoptimalkan perserta dari semua stakeholder. Jadi Penta Helix, di sini BMKG dalam hal ini mewakili pemerintah sebagai leading sector, kemudian dari Universitas Sasanuddin sebagai wakil dari institusi pendidikan, kemudian juga media. Makanya saya selalu sangat-sangat senang ketika berinteraksi dengan teman-teman di media, kenapa? Karena perserta media itu sangat penting. Apa yang nanti akan diinformasikan oleh Bapak Ibu dari BMKG, kami akan membantu, kemudian kita perlu media untuk kemudian bisa menyebarkan secara luas. Dengan adanya edukasi seperti ini, diharapkan mahasiswa bisa lebih siap dalam menghadapi bencana yang kapan saja bisa terjadi, serta menjadikan masyarakat yang tangguh akan bencana.